Intro Ketua RT Noves Haristeja di lukungan rupah Tiko mengatakan pada tahun 2017 ada seorang wanita dan pria misterius mendatangi tempat tinggal Tiko Noves menceritakan dua orang itu datang ingin melihat Tiko Dikutip dari tribunews.com Sebelum pergi, Noves menuturkan kedua orang tersebut menitipkan sebuah amplop untuk Tiko dan Ibu Eni Amplop tersebut berisikan sejumlah uang Tapi setelah menitipkan amplop, kedua orang tersebut hanya melihat Tiko dan rumahnya saja tanpa menemui Tiko Kepada Noves, dua orang tersebut mengaku belum saatnya bertemu dengan Tiko secara langsung Noves menduga kedua orang tersebut berasal dari keluarga ayah Tiko Pasalnya, plat nomor mobil yang dikendarai orang misterius itu adalah W yang menendakkan dari wilayah Jawa Timur Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih